Halo, good morning, berseteru di panggung politik tapi justru berdamai di atas panggung silat. Itulah yang terjadi di laga puncak pencaksilat Asian Games pada 29 Agustus. Usai menaklukkan andalan Vietnam, pesilat Hanifan Yudhani Kusuma naik ke tribun VIP. Tempat Presiden RI Jokowi dan Presiden Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau Persilat Prabowo-Subianto menonton pertandingan. Tanpa diduga-duga, pesilat Hanif memeluk dua tokoh yang akan bersaing di Pilpres 2019 itu. Penonton yang memadati venue di Padepokan Pencaksilat TMII pun mengapresiasi aksi Hanif dan dua calon presiden RI tersebut. Hanif menyebut, ia ingin membuktikan bahwa Indonesia itu damai. Saya ingin mempersilaturahmi lebih erat lagi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Indonesia itu aman dan tenteram. Tidak apa yang kita dilihat di sosmed kan sangat gak enak dilihat, sangat gak enak dibaca gitu kan. Makanya bahwa realitanya tuh bahwa kita tuh saling damai, saling tenteram, aman. Tak hanya penonton, aksi Hanif ini juga diapresiasi oleh Presiden Jokowi Dodo serta Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia Prabowo Subianto. Tadi saya dikelok sama Hanifan tadi, saya dengan Pak Prabowo gak tau kok diadak barengan itu. Tapi yang jelas, bau. Pak Prabowo punya yang menyatakan. Tapi baunya harum karena menang. Bau apapun karena menang harum semuanya. Saya ingin memberikan selamat kepada teman bayi saya, sahabat saya, Pak Prabowo Subianto yang mau memadani. Saya asal selamat masyarakat Pencaksilat Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Ibu Presiden Republik Indonesia yang kelima. Bayangkan, semua hadir di sini, di saat-saat kritis. Jadi bangkitkan semangat untuk masyarakat Pencaksilat. Kita bangga bisa berperan, bisa berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa. Tak hanya berangkulan, momen kemesraan Jokowi Prabowo juga berlanjut saat keduanya nge-flok bareng. Jokowi mengajak Prabowo dan peraih medali emas Pencaksilat Wewewita. Saat nge-flok, Jokowi mengucapkan sesuatu yang langsung ditimpali Prabowo juga Wewewita. Usai nge-flok, Jokowi dan Prabowo berselaman dan kembali berpelukan. Suasana itu pun disambut tepuk tangan riuh pada penonton yang menyaksikan momen tersebut. Kehangatan antara Prabowo dan pemerintah sudah terlihat dari awal kehadiran Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri serta Wakil Presiden Yusuf Kala. Saat datang secara terpisah, Prabowo menyambut kehadiran keduanya. Meski bersaing di dunia politik, namun ternyata olahraga bisa menyatukan semua kalangan. Apalagi untuk mendukung negara dan bangsa. Terima kasih telah menonton!